Intro Kobaran api diketahui warga saat sudah membesar meludaskan 4 rumah dan 2 ruang kelas madrasa di Mandai, Lignatal, Sumatera, Utara. Dua unit mobil damkar tiba di lokasi. Petugas langsung berusaha melokalisir kobaran api agar tak semakin merembet kebangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun warga menduga api berasal dari obat nyambuk bakar yang membakar kasur dari salah satu rumah yang dihuni pasangan lansia. Pasangan lansia Abu Kosim dan Naidah ikut menjadi korban mengalami luka bakar dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Penyebab api ini datangnya dari mana bang? Dari rumah sebelah bang itu. Dari rumah sebelah? Itu dari apa bang? Koslet apa? Selang satu jam api akhirnya berhasil dipadamkan. Kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemirsa ribuan keluarga korban kerusuhan Sinakma, Papua menuntut proses hukum kerusuhan yang menewaskan belasan orang akibat aksi masa perkantoran terpaksa tutup. Ribuan keluarga korban kerusuhan Sinakma, Wamena bergerak dari Sinakma menuju lapangan pendidikan Wamena. Polisi dan tentara meniagakan personilnya di setiap surut untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Aksi masa ini membuat seluruh aktivitas terganggu hingga perkantoran tutup. Kalau ningkar ini membuktikan keadilan yang sebenarnya terhadap orang Papua, silakan buktikan singkat-singkatnya itu dalam 3 bulan sampai 6 bulan. Kalau lewat, berarti internasional intervensi untuk buka kuburan itu. Itu yang kami minta. Karena kami keluarga korban, sembilan sudah serahkan untuk otopsi. Tapi kalau tidak ada, ningkar ini kalau tidak respon baik, hukumnya baik, maka ningkar tidak mampu untuk selesaikan masalah-masalah yang terjadi, penembakan yang terjadi ilegal di Papua. Lebih khusus Wamena. Aksi masa ini diterima oleh pejabat gubernur Papua Pegunungan, beberapa bupati, Kapolres Jayawijaya, dan DIM 1702 Jayawijaya, serta tokoh intelektual Lapago. Semua catatan kita sudah terima, aspirasi secara profesional sudah terima, dan proses hukum akan berjalan, dan di dalam proses hukum itu akan ada keadilan di sana. Siapapun, siapapun akan diadili. Karena itu, sebagaimana disampaikan oleh tokoh masyarakat Jaya, sekaligus juga mantan Dari Jaya, kita dari sini akan berembuk, dan kita jadi satu sebagaimana kita bisa membantu pihak Lani Jaya. Dari sana kita akan berbicara bagaimana menyelesaikan secara budaya semuanya, diatur oleh senior, tokoh ada, tokoh gereja yang ada. Masa menuntut kasus ini diproses dengan hukum budaya dan hukum nasional. Tuntutan hukum budaya berupa denda materi, sedangkan tuntutan hukum nasional untuk memproses pelaku dalam hukum pidana. Pemirsa kurang lebih tiga pekan, proses negosiasi penyelamatan pilot Susi Air masih belum membuahkan hasil. Menurut Panglima TNI, salah satu kendalanya adalah anggota KKB yang bercampur dengan penduduk. Kurang lebih tiga pekan, proses negosiasi penyelamatan pilot Susi Air masih belum membuahkan hasil. Sementara posisi Sandra masih terus dibawa kelompok kriminal bersenjata berpindah-pindah tempat. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan, KKB tersebut memakai strategi berpindah-pindah titik yang bercampur dengan warga. Maka dari itu, operasi penyelamatan bukanlah hal yang mudah. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga menjelaskan, tak ada target waktu tertentu untuk menyelamatkan Philips. Sebab kondisi di lapangan tidak mudah lantaran KKB berlindung di masyarakat. TNI tidak ingin malah penduduk yang menjadi korban. Kita usahakan dicari, karena tentunya di dalam situasi seperti ini, mereka ini kan bercampur dengan masyarakat. Sehingga TNI juga harus hati-hati di dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelamatkan itu. Kita optimalkan prajurit yang berada di sana. Karena yang kita hadapi juga bukan musuh yang tetap kemudian bisa berhadapan, bukan. Jadi kerombolan yang tempatnya berpindah-pindah dan bersama-sama dengan penduduk. Ini kan tidak mudah untuk mengambil dari penduduk ini. Kapten Philips bersama lima penumpang susi air hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandar Udara Paro, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan pada 7 Februari 2023. Pesawat susi air tersebut diduga dibakar oleh KKB pimpinan Agianus Kagoyav. Semua penumpang telah dievakuasi kecuali sang pilot, Kapten Philips. Teror KKB bukan kali ini saja terjadi. Dalam satu tahun terakhir, total ada lima serangan. Serangan pada tanggal 26 Maret, dua orang anggota TNI tewas dan delapan luka-luka. 22 April, serangan KKB ke pos Satgas Kodim Mupay menewaskan satu anggota TNI. Sementara pada 16 Juli 2022, 12 warga sipil tewas akibat tembakan KKB di Kenyam. Pemilik Pantia Sohan yang aniaya belasan anak asunya di Palembang ternyata mengidap HIV. Informasi selengkapnya usai jeda. Terima kasih telah menonton!